Ibu-ibu, cintai suami. Caranya pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang dulu. Kau doakan suamimu, supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Ya mau kau cari muka sama istri kejati, istri kejari, istri dan picu. Capek, gak ada harga dirimu. Sekolah mah kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau, supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri, seolah-olah tidak ada sekolahmu. Menjilat-menjilat saja kerjamu. Kok enggak malu jadi manusia penjilat? Yang bila kau marah, kau tunji minta di gas. Maka itu suamimu, kalau istrinya selalu nasihati, dia takkan lupa lakimu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dongok memang tong ini. Apa jipanik kau tingginah sekolah, enggak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat. Tapi rejeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu? Dan pada akhirnya masuk penjara? Tidak, kan? Siapa yang tidak kenal? Almarhum Baharuddin Lopak. Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kadang kami laki-laki, rela melakukan apa saja yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak. Tunjukkan yang batil adalah batil. Perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah, kalau rezekinya, jangan kau halangi. Kalau rezekinya, mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu kuwaksap suamimu. Bang, jangkit cemas. Jangan menghalalkan segala cara. Delapan rakaat saya doakan kita di dalam sholat duha aku. Insya Allah tolong ki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumahmu. Ini tidak. Pergi suaminya, kasihan cari nafkah. Kadang-kadang setengah mati, tidur begadang di kantornya. Supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru sepuluh menit pergi, istri suaminya. Bigi mimah gosip. Tawap di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah. Cari bahan. Baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri. Apapun sitak sebagai istrinya, suami tak dalam cari nafkah. Maka istri yang baik, lindungi suamimu. Jaga suamimu. Ingatkan dia sholat. Ingatkan dia amar makhrup na'imungkar. Maka suamimu jadi saksa. Kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos. Berapa banyak kasihan laki-laki. Yang kariernya baik. Yang sekolahnya tinggi. Terpaksa dipermalukan di medsos. Gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati kibu. Siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suamita. Maka kalau bukan saya. Siapa lagi mau nasihati kibu. Kalau bukan ulama. Siapa lagi mau nasihati kibu. Mertuata kita tidak dengar. Iparta kita tidak dengar. Orang tua kita tidak dengar. Apalagi suamita. Itu menggunanya diundang kibu pengajian di sini. Ya. Dengar. Poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo. Glowing. Apalagi itu. Bleaching. Apakah itu namanya. Apa itu. Skincare. Itu yang kasih habis wangmu. Apakah itu nabutukan suamimu yang glowing-gloing. Bukan hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti. Mau kau saya kasih bukti. Itu ada yang viral toh. Pengusaha skincare. Selingkuh. Siapa nak temani selingkuh suaminah. Pembantunah. Mau kau. Ayo. Kalau suamimu tergoda dengan cantiknya. Tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami. Ketenangan jiwa. Ini, 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 ini. Habis suamimu ratusan ribu. Saya heran. Kenapa semua pengusaha-pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba. Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Yang kau marah nak. Yang kau marah nak. Yang kau marah. Apa ini? Sampai biar jalan susah tongi. Belem-belem. Yang kemarah bunah. Yang kemarah. Ini menggunanya pengajian. Supaya ada tong perubahan. Dik. Ya. Maka istri yang baik. Kalau cara bersyukur. Lindungi suamita. Nasihati. Ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak. Tawakal ilah Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suamita. Doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar ki tadi malam. Lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi. Keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak. Uh. Istriku saya bu. Sampai saya bilang pak waka. Selalu saya bilang sama mamakku. Kalau istriku tidak masuk surga. Saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang tuan saya istriku bu. Masya Allah. Uh. Saya kalau mau. Padahal saya tidak pernah pacaran. Tidak pernah kenal. Tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamaknya hari Ahad. Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau kau pergi. Ku ambil ransilku. Kan subuh-subuh biasa kan. Pesawat pertama. Jaman 4. Nambil tuan itu ransil. Nambil aku lihat. Saya bilang jamu ya Anu sayang. Berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa yang dia bilang. Beratnya ini tidak ada. Artinya dibanding beratnya ustaz sebagai pendakwah. Mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan. Oh malik. Sambil buat di mobil. Ah. Nak cium tanganku dulu. Cukup mi. Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi ni. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Wih Pak Jaksa. Pernah jangkini cium. Istri tahu gitu. Wih pun naupa. Ibu-ibu. Hari Adi Jaksa ke 64 ini. Coba ibu. Mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan kik besok. Bertengkar kik malam. Lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang. Supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah. Dengan tenang. Kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi doakan. Cium tangannya. Dan. Jangkau lepaskan tangannya. Kalau dia belum bilang iya. Cium. Sudah itu bang. Ridaui saya. Kalau dia bilang iya. Baru lepas. Pergi. Aku lepas. Dikau pahlawan.